Hal tersebut disampaikan Menteri Kooperasi dan UMKM Republik Indonesia Teten Mas Duki saat membuka musyawarah Wilayah Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia Jawa Tengah Sabtu siang di Desa Wonosari, Begandon, Kendal. Teten menegaskan petani seharusnya sudah tidak lagi bertani secara tradisional saja. Petani harus mampu menghasilkan pertanian ekonomis sehingga mampu bersaing dengan usaha-usaha besar. Untuk itulah petani sudah saatnya didorong untuk berkooperasi sehingga mampu menghasilkan produk yang ekonomis. Dengan kooperasi ini petani akan bekerjasama menghasilkan komoditi pertanian yang akan memenuhi kebutuhan pasar lokal dan luar negeri. Apalagi program pengelolaan lahan perhutani oleh masyarakat sekitar hutan harus dikelola dengan baik melalui lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada. Pemerintah sudah memudahkan selain memberikan hak pengelolaan, juga bantuan modal serta pendampingan yang nantinya dihubungkan dengan pasar, baik lokal maupun luar negeri. Ya saya kira kita kan lagi dorong petani ini berkooperasi termasuk pasarakat di sekitar hutan yang memanfaatkan tanah perhutani termasuk juga penerimaan perhutanan sosial untuk berkooperasi. Kita lebih mudah untuk pengelolaan kegiatan usaha taninya. Karena menurut saya sekarang ini kita harus mengarahkan para petani bertani dalam skala ekonomi supaya memberikan kesejahteraan. Kalau dalam itu kecil-kecil seperti sekarang, dalam kehidupan petani yang tradisional, itu selalu kalah dengan usaha-usaha besar. Lama-lama tanah petani akan diambil halus, karena kegiatan taninya hanya dalam skala subsistem, tidak menguntungkan. Nah karena itu, saya butuh bekerjasama dengan para penggerak petani dan bagai daerah untuk mendorong mereka berkooperasi dan dalam skala ekonomi. Minimum 100 hektare, nanam komodisi tertentu, kita hubungkan dengan pasar, di dalam negeri maupun untuk ekonomi. Sementara Ketua Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia wilayah Jawa Tengah, Siti Fikria, mengatakan, ke depan usaha perhutanan sosial seperti menanam jagung, serai, dan komoditi pertanian lainnya akan dibentuk kooperasi. Saat ini di seluruh Pulau Jawa sudah terbentuk 22 kooperasi dan akan digabungkan setiap kabupaten sebagai induk hingga tingkat nasional. Kami memang berkomitmen, ini semua nanti usaha perhutanan sosial ini, misalnya orang seperti nanam jagung, nanam serai wangi, sengon, jati, dan lain-lain itu nanti akan dalam bentuk kooperasi. Saat ini kita sudah ada untuk seluruh Jawa itu 22 kooperasi, tapi nanti kita akan gabungkan per kabupaten, ada kooperasi induknya per kabupaten, lalu di tingkat nasional akan ada kooperasinya juga di tingkat nasional. Kita mengiringi struktur dari GEMA Perhutanan Sosial ini, jadi ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten, untuk memudahkan mekanisme koordinasi, monitoring, dan kerjasama. Tugas kooperasi nasional itu mencarikan nanti optiket, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Sementara di daerah nanti menyesuaikan apa yang mau ditanam, kita sesuaikan dengan kerjasama pasar seperti apa. Ini kan petani harus pinter nih sekarang nanam, dan nanam harus yang punya potensi pasar, baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak ada lagi model sekarang ini penanaman yang subsisten, yang kecil-kecilan, tidak. Karena yang diberikan SK-nya oleh pemerintahan Jokowi ini kan skalanya besar, ada yang 100 hektar, 200 hektar, ada yang 1000 hektar, ada yang lebih dari 1000 hektar. Itu kan sudah skala yang sangat besar. Karena skala yang sangat besar, kita ini kan seperti konsolidasi lahan, Bahkan kita juga akan mengatur komoditas ini supaya bisa juga hasilnya maksimal dalam skala ekonomi yang besar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Teten ya, Pak Menteri Kuperasi. Musyawarah Wilayah Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia Jawa Tengah diikuti 52 LMDH maupun KYH yang menerima surat keputusan perhutanan sosial. Dari Kendal, Aji Mahendra melaporkan.